Hai Sobatinfo Kamu yang sering melakukan perjalanan bisnis untuk meeting atau pertemuan, training hingga seminar di luar kota bahkan luar negeri? Nah, sebagai penumpang pesawat, penting untuk kita menyadari dan mematuhi aturan selama berada di dalam moda transportasi tersebut. Lantas, apa saja sih peraturan yang harus kita pahami dan ikuti? Jadi, simak pembahasannya dan juga informasinya di video kali ini ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya ya kalau kamu suka informasi. Yang pertama yang harus kamu ketahui ialah kamu tidak boleh membuka meja baki di belakang kursi penumpang saat pesawat lepas landas ataupun mendarat. Untuk diketahui, lepas landas dan mendarat ialah merupakan dua fase paling penting sekaligus kritis dari sebuah penerbangan. Meja baki harus tetap terlipat agar bisa digunakan untuk berjalan saat keadaan darurat. Hal ini memudahkan evakuasi jika ada kejadian yang tidak diharapkan. Selanjutnya, kamu harus membuka tirai jendela pesawat selama take-off dan juga landing. Mungkin sebagian dari kamu sering diingatkan oleh pramugari untuk membuka tirai jendela pesawat saat take-off dan juga landing. Ternyata, hal ini harus dilakukan karena memudahkan para awak kabin untuk melihat situasi di luar dari jendela pesawat serta memberikan gambaran bagi mereka untuk memilih jalur evakuasi paling aman jika terjadi keadaan darurat untuk mendarat. Nah, selanjutnya informasi yang harus kamu ketahui adalah kamu harus menegakkan posisi kursi saat take-off dan juga landing. Seperti alasan yang sama, ketika meja baki yang harus dilipat, kursi penumpang pun harus ditegakkan karena tidak akan menjadi penghalang jalan bagi orang yang duduk di belakang kursi kamu ketika harus dilakukan evakuasi saat terjadi keadaan darurat. Selain itu, dengan menegakkan kursi, akan memudahkan penumpang untuk melakukan prosedur keselamatan yaitu posisi mendekat lutut saat hendak dilakukan pendaratan darurat. Sebagai informasi nih ya, menurut ketentuan dari Federal Aviation Administration idealnya, setiap penumpang pesawat dapat keluar dari pesawat dengan cara tercepat dan teraman dalam waktu 30 menit. Selanjutnya yakni simpanlah barang-barang kamu di bawah kursi sebelum pesawat lepas landas maupun hendak mendarat. Penting sekali kamu harus mendengarkan instruksi pambung dari saat meminta penumpangnya menyimpan barang di bawah kursi depan saat take off maupun landing. Taukah kamu bahwa benda yang tidak berbahaya seperti buku, ternyata bisa menjadi benda berbahaya yang menekan tubuh bila pesawat menukik jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi? Nah, informasi terakhir yang penting yang kamu harus patuhi adalah, kamu harus meredupkan lampu pesawat saat take off dan juga landing. Meredupkan lampu pesawat merupakan prosedur keselamatan standar yang memiliki tujuan nih. Membuat mata penumpang pesawat beradaptasi lebih cepat dengan kondisi cahaya yang redup selama evakuasi untuk pendaratan darurat. Nah, itu dia guys beberapa aturan penting yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kamu para penumpang pesawat selama berada di pesawat. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar perjalanan kamu lancar sampai ke tempat tujuan. Selamat beraktifitas dan patuhi aturan di pesawat ya untuk kamu yang akan melakukan aktivitas meeting, training, seminar, bahkan liburan di luar kota maupun luar negeri. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!